Intro Tanah Minang adalah pemasok sastrawan Nusantara Saya sebut demikian karena banyak sekali sastrawan lahir dari wilayah ini Seperti Buya Hamka, Rosyan Anwar, Taufik Ismail dan pengarang book novel atau roman Siti Nurbaya Yaitu Marah Rusli Nama lengkapnya adalah Marah Rusli bin Abu Bakar Beliau oleh H.B. Yasin mendapat gelar atau sebutan sebagai Bapak Roman Modern Indonesia Karya Marah Rusli Siti Nurbaya 80 tahun setelah diterbitkan masih rame dibicarakan orang Bahkan hingga hari ini Bahkan TVRI tahun 1990-an mengangkat Siti Nurbaya ini sebagai sinetron dan ditayangkan pada waktu itu Roman Siti Nurbaya bukanlah sekedar novel picisan Karena di dalamnya Marah Rusli memasukkan nilai-nilai perjuangan Karena dia seorang dokter, dia seorang intelektual Dan ketika dia menulis roman maka itu sebenarnya tulisan-tulisan mengenai perjuangan Bagaimana dia melihat beberapa adat yang bertentangan dengan hak pribadi Adat menghormati orang tua, wah harus dipertahankan Tapi misalnya bahwa menikah itu dijodohkan Wah ini menurut Marah Rusli ini menikah itu hidup bersama jangka panjang Kalau itu kawin atau menikah dipaksa Wah itu yang menjalani bakal menderita Maka dia perjuangkan hal itu Dia masukkan di dalam roman yang dia tulis Kenapa roman Siti Nurbaya ini kata-katanya begitu kuat Bahkan 80 tahun itu bertahan Karena yang dia tulis itu dia hidupi Marah Rusli sendiri dia menikah dengan gadis Sunda ternyata Yang tidak dikehendaki orang tuanya Namun dia mempertahankan pernikahannya Jadi ketika dia menulis, dia mengajarkan yang dia hidupi Maka pengajarannya menjadi tajam dan kuat Kenapa? Dia mengajarkan, dia menulis yang dia hidupi Tulis dan ajarkan apa yang anda hidupi Kalau anda mengajarkan namun tidak menghidupi yang anda ajarkan Itu namanya orang monafik atau hipokrit Dan pengajaran anda tidak berdampak, tidak ada kuasanya Bahkan bisa-bisa dicemoh Tapi kalau kita menghidupi apa yang kita ajarkan Maka kita akan dihormati Karena kita bukan hanya mengajarkan Tapi memberikan teladan Saya kuliahnya teknik industri Bukan psikolog apalagi agama Tapi saya sering berdoa Tuhan ajarkan aku jalan-jalanmu Dan aku mau menghidupinya Dan kalau aku tahu jalan itu benar Karena aku menghidupinya Maka aku mau mengajarkan hal ini kepada orang lain Itulah sebabnya banyak orang berkata kepada saya Pak Jarot, Bapak ini pelajarnya praktis dan bisa diaplikasikan Ya, praktis dan bisa diaplikasikan Karena saya sudah menghidupi terlebih dahulu Karena itu mari kita menjadi teladan Dari apa yang kita ajarkan Itulah inspirasi yang saya sampaikan Dari Tanah Minang Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!